Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Hari ini aku mau cek betina-betina yang sudah hamil, fix sama yang belum Termasuk yang di koloni nanti kita cek ya, kita cek di kandang atas dulu Sambil kita absen satu-satu, ini jantan ya Ini udah berisi tanaman guys Aku pindah sini soalnya aku keluarin, itu dimakan tikus Sumpah nih kumak untuk makan kura-kura sul kata cuy Oke kita cek dari yang disini dulu ya Sepertinya aku melihat ada fix hamil, bisa dibedain dari perutnya yang sudah bulet dan kenceng ya Ini bulet kas hamil guys, kayak gini Kalau yang itu, kalau aku malah agak curiga belum ya yang ini ya Tuh, masih kecil gitu guys Atau masih proses juga bisa Dan aku bisa update juga si Togreen Hybrid Dia ini ya, kaki belakang yang kanan tuh kayaknya digigit betinanya Agak bengkak kayak gitu, jalannya juga yang kanan nyerep Tuh, semua-semua ditantangin dia tuh Cokap banget tapi bro Kok pilih tak deketin Coba tak deketin ya Halo Santai aja bro Ya udah, kita gak mau ganggu lebih lama Tapi yang jelas ini hamil Anaknya Togreen nanti dia bakal bukus banget ini Sumpah, ini aku ya 30 ekor lah ada nanti Harus menetas dengan selamat dan sehat ya Kalau dari ukurannya sih ya Betina segitu bisa bertelur sampai Bahkan ada yang rekor tuh sampai 40-50 butir ya Ukuran segitu gede banget Itu 120 cm kan guys 1 meter itu biasanya Paling banyak 40 butir Nah itu bisa sampai 50 bahkan 60 ya Rekor aku pernah lihat di forum tuh sampai 80 butir Gila sih itu betinanya Tokcer banget Oke kita cek di albino Di albino sih Kalau aku sih masih Masih menduga-nduga sih ya Belum yang bener-bener Hamil guys Ini betina satu Tapi udah ada yang gali Dilihat Dia gali telur pertama atau gimana Atau udah vertil Soalnya disini jantannya cukup banyak ya Ada 3 atau 4 Gitu guys Mudah-mudah sih Tapi Nah ini yang update kecakar Tapi sakit nih bro Tapi ada untungnya guys Ini Bukan sakit yang kayak Sakit menular gitu ya Kalau menular sih bahagia banget Tapi sakit karena kecakar Cuman kasian sih Matanya udah rabun Tuh Ini udah banyak sih bro Ampun 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 Sensitive banget ya Yaudah 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 Mata yang satunya tuh Eh makan nih Ada yang minum tuh guys Albinum minum nih Jarang-jarang nih Albinum minumnya juga sama ya Persis Persis sama kayak iguana normal pada umumnya Nah ini aku udah kangkung Ada akarnya Jadi ini bisa aku celupin sini Supaya dia hidup guys Ini juga Jadi nanti Ada beberapa Tunas yang bisa dimakan juga guys Gitu Kita kembali ke topik Ini kayak hamil nih Tuh Agak bulat gitu Tapi kok ukurannya masih kayak Ramaja ya Belum terlalu besar BTW mana lagi ya Oh pada di dalam sini cuy Dan ekornya tuh banyak banget Pada masuk ke Dalam situ Oke untuk informasi mungkin Kalau kalian lagi ternak iguana Atau Lagi mengawinkan iguana Itu pastikan Kandang kalian tuh ada water discnya ya Aku lupa bilang Karena Kadang-kadang yang jantan itu Butuh banget yang namanya air Dan rawan dehidrasi Nanti Efeknya bisa kematian Kalau kalian telat ngasih Minum ya Gitu Di semprot tuh kurangnya juga Kita kasih water disc sekarang Takutnya terlihat hyponnya Kebanyakan kawin Lupa minum ya kan Gitu Ini sudah hamil Ini sudah fix Hamil Video kawinnya juga ada Sudah mulai Membulat Yang ini juga guys Itu sudah ada telurnya bahkan Mantap Cos Oke Mana lagi yang Ah ini sudah Ini fix Super fix banget Contoh betina yang hamil Kayak gini Tuh Gede Bulat Mantap Ini hamil sehat Kayak gini guys Dia makan Kecambah sikat Papaya sikat Kangkung sikat Terus dikawin juga Sama satu jantan doang Si jabrik Dan udah Kayak Apa ya Udah kayak Siklus tahunan ya Jadi setiap tahun Akan dikawin sama ini dia Udah apal gitu Betinanya Gitu Ini masih kecil-kecil Belum kawin Oke kita ke bawah Oh ini Oh ini jantan Ini lupa Albino jantan Dan albinonya Yuk kita ke bawah Dan cek Betina yang Sudah Isi guys Sudah fix Hamil Dan kita nanti Bedain sama yang belum Welcome back Itu kandang koloni Tadi aku kasih kangkung ya Kangkung 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 Halo bro Langsung aja kita upset Betina-betina disini Apakah sudah Hamil Kita cek Mana perutnya Ini jantan semua disini bro Sumpah Jantan 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 Nah jantannya pada di bawah Ini artinya lagi bener-bener Brutal-brutalnya Kawin nih Pasti nih Jantan Lihat Jantan Oh ini betina satu Beran ini Jantan Jantan Betina Dan ini Betina Betina Kok kurus kamu bro Ini tempoh hari Aku lihat dia Ini ekornya kurus banget Dan lagi dikawin ya Kalau kalian Aku waktu Ngawinin Albino disini Itu di bawah ada pemandangan Lagi dikawin Nah ini yang dikawin guys Gatau kenapa dia jadi kurus Kayaknya terlalu banyak dikawin Dan lemes ya Tidak baik Yang berlebihan ya Itu betina Itu betina dari mana Lagi kok Aku baru lihat ya Jantan Ada yang Ada yang masuk nih Dari luar nih Eh sumpah loh Itu yang mana ya Betinanya Tapi betina ini Tapi kok Antong banget Oke Sumpah aku baru lihat yang itu sih Mungkin dari luar ya Oke kita Absen Nah yang betina Biasanya kalau udah Yang jantan Dapat di bawah Itu betina pada di atas Karena takut dikawin Atau Sudah hamil guys Contoh Satu Hamil Dua Tiga Aku jadi inget Ini Ini jantan nih Jantan kamu ngapain disini Empat Ini Belum kayaknya Belum 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 Ini jantan-jantan masih ada yang di atas ternyata Yang lain pada kemana Yang manjat ke atas Baru dikit guys Yang baru kelihatan Karena Kalau kawinnya Ya bulan-bulan Ini Paling gak ya Seminggu dua minggu lalu Berarti belum kelihatan Yang udah kelihatan Berarti dia kawinnya Duluan ya Yang perutnya udah Gembung-gembung Itu udah fix Hamil dan telurnya Bakalan banyak Karena Dia Baru di awal-awal Perutnya udah besar ya Berarti Ada Kemungkinan dia Hamilnya lebih Banyak telurnya Ini yang di tengah ini juga Nah terus aku mau update Yang disini Sekalian Tadi kalau kalian lihat Ini sudah aku gabungin Jadi satu Dan akur-akur aja Aku lakukan ini Supaya Efektif ya Ben cepat Biar Langsung gitu Kalau aku bina-bina Aku sih udah sempat bina-bina Empat sampai lima kali Udah kawin Fix Jadi sisanya aku serahkan Kepada si Blue Untuk membuat head Blue ya Tuh Udah kawin berkali-kali Terus aku kasih makan ya Seperti biasa Dan betinanya juga udah Gak stress Udah penyesuaian lah ya Istilahnya Sama Jantanya Gitu Oke ini sore Mau jam tiga Si bocil-bocilnya Sudah pada Masuk ke situ Untuk berlindung Guys Oh ya Tempoh hari Aku menjual Beberapa anakan Jabrik Yang minus Ekornya putus Ada yang udah Digrow Digrow itu adalah Ekornya putus Tapi sudah mulai tumbuh Nah itu namanya Digrow Ada yang Tuh Dikencer tuh Wuuu Wuuu Disikat tuh Ngeri 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 Ada yang Ada yang putus Belum tumbuh Juga Aku jual 150 ribuan Langsung Rebutan Kayak kacang Guys Aku udah bilang Keberapa orang Udah laku Jadi sekali Post 150 ribu Aku harganya 150 ribu Terus Gak sampai 5 menit Udah di Transfer orang Gitu Nah Ini next Mudah-mudahan sih Gak ada lagi yang putus Ya ekornya Kayaknya masih satu Sisa-sisa ekor Aku belum post Nanti aku post di instagram Silowat Alscore Buat kalian yang minat Atau Mau Plihara Iseng-iseng Jabrik junior Genetik bagus Cuman ekornya Itu minus putus Yang kayak gini nih Aku gak tau sih Masih mikir sih Tak jual atau enggak Ini putus guys Nanti akan tumbuh nih Cuman putusnya gak Parah Yang aku jual 150 ribu itu Putusnya lumayan Dalem ya Tapi aku garansi Bakalan tumbuh lagi Tumbuh full Lancip kayak gini nih Ini rigru Oke Kembali ke topik Iguona yang Hamil tadi Ada beberapa yang keliatan 3-4 ekor Yang udah Fix hamil Yang penting Setiap tahun Aku selalu bilang Kepada mereka Itu Yang penting Sehat Dan tidak Mati guys Dan Ada yang Titip pertanyaan Di sini Aku membuka Rubrik Pertanyaan Di instagram Zillaword Aris Koril Itu aku biasanya Senin tanya Zillaword Tapi karena ini hari Kamis Aku Kamis Tanya Zillaword Oke aku jawab Cepet aja Karena lumayan banyak Bang Cara bedain Red Albino Sama Red Hypo Aku pernah bikin kontennya Sebenernya Beberapa bulan lalu Tapi besok Kalau kalian mau tau Aku bikin Vlognya lagi Karena ada beberapa Hal yang harus Amati lah ya Red Albino Sama Red Hypo Dan itu beda ya guys Beda Lanjut Bang Kalau jinnakirnya Iguona Biar gak ngamuk Pas dipegang Gimana Harus dipegang Dan harus rutin Pegangnya Harga damar Berapa om Sepilih lukanya Damar Aku barusan Netes Ada 6 ekor Tapi masih bayi Jadi kayak Seminggu sampai Dua minggu lagi Sampai mereka Makanya lancar Baru aku jual Per ekornya 100 ribuan Aja Bang mau nanya Kalau Iguona Dikasih pisang Boleh? Ada stok soal layar Soal layar sendiri Aku belum sempet Pelihara Aku malah mau Pelihara soal layar Belum 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 sempet ya Peliharanya Bang kenapa Igu Bang kenapa Iguona blue ku Berubah jadi coklat Wah baru denger sih Blue jadi coklat Biasanya blue jadi green sih Ya mungkin itu Udah mutasi Menjadi green Dan green itu Biasanya jadi coklat Hitam gitu ya Buluk gitu guys Mungkin udah mulai Masa Dewasa dia Bang mau nanya Gue punya red albino Tapi kenapa ya Gak doyan sayuran Doyannya buah Nah ini buat kalian yang Gak cuma Ini ya Ini kan dia Gak doyan sayuran Ada tuh yang Gak doyan pepaya Gak doyan anggur Tapi doyan Makanan lain Udah gak apa-apa Jangan dibikin ribet guys Kalau gak doyan sayuran Gak doyan diganti buah Kalau gak doyan buah Diganti sayuran Yang penting doyan makan aja Dan sehat Itu tadi ya Tapi aneh sih ini Gak doyan sayuran Biasanya makannya Iguona tuh sayuran Buah biasanya Yang mereka agak nolak Dan Gak mau gitu Ada yang mau pepaya Ada yang enggak gitu Tapi kalau kangkung Rata-rata mau guys Gak tau nih Coba dicoba lagi Atau dipuasain Sehari dua hari Gak usah dikasih makan Dijemur doang Terus hari berikutnya Dikasih sayur Coba Mungkin kalau ikor iguana patah Itu harus digunting Atau digunting Hah Ngaruh ke pertumbuhannya Atau enggak ya Oh patah di dalam ya Aku pernah tuh ngalamin Patah di dalam Terus akhirnya kering sendiri Karena mungkin Jaringnya sudah gak nyambung gitu ya Ke patahannya Jadi Kering sendiri Terus akhirnya putus Coba dicek Ekornya Sampai Separah apa guys Obat iguana cacingan Nah ini dari dulu Pasti ada yang tanya nih Iguana cacingan Sendiri aku belum pernah Ngalamin guys Cuman Coba pakai Kombantrin Tapi jangan Aku gak pernah Ngalamin soalnya Tapi kalau Di kura-kura darat Itu biasanya Ada yang pernah Pakai kombantrin Tentu saja Dosisnya diatur Berapa Dosisnya berapa Ada tulisannya Di kemasannya Tapi kalau iguana Aku gak pernah Ngalamin cacingan Semua padahal Di outdoor tanah Yang biasanya Ada cacingnya Tapi gak pernah Aku ngalamin Yang cacingan Gitu Mungkin Gatau deh Aku takut salah Nanti kalau Kalian praktekin Pada mati malah Kalau nitip jual Bisa gak bang Saya Saya soalnya Punya blue juve up Mau dijual Boleh Yang mau nitip jual Langsung ke instagram DM aja Gak usah basa-basi Langsung kasih Fotonya Spek iguananya Dan harganya Gitu aja Sesimpel itu Nah ini sekalian Aku mau Ngomong mungkin Yang DM ya Yang DM tuh Kalau mau tanya harga Mau apapun Itu langsung To the point aja Gak usah Bang aku mau tanya Itu kelamaan Langsung aja To the point Dan langsung dijawab Iguona aku gak mau makan Bang Kecuali tinggal dulu Baru mau makan Kenapa berarti Masih malu-malu Biasanya ada iguana Yang kayak gitu Jadi dia dikasih makan Kita liatin Dia gak mau makan Kita tinggal habis Kita tinggal habis Ya ada aja lah Karakter yang seperti itu Perbedaan Elsa sama kolom Aduh Kembali ke masa lalu Udah pernah aku bikin Vlognya Langsung aja ke Youtube dicari aja Kolom sama Elsa Padon Ini kenapa Bocah Oke lanjut ya Di Mana nih ya Ada iguana yang 100 ribu Tidak ada Kecuali yang minus guys Udah aku jelasin tadi Bentar lagi musim tetas Kira-kira harga paling murah Berapa Harga paling murah Di musim tetas di iguana Tetap 250 ribuan Per ekor ya Aku udah Di Zilla World Itu sudah mentok Harga segitu Gak bisa naik Gak bisa kurang ya Untuk baby Baru netas guys Nah nanti Akan ada grade-grade lainnya Tapi yang paling murah Yang jelas 250 ribu Kecuali Ada promo-promo Dan tentunya Bonus-bonus Dan Apa ya namanya ya Diskon-diskon ya Tiba-tiba 100 ribu Juga ada Di Instagram Zilla World R. Skoril Jangan lupa di follow Biar kalian bisa Tahu story-story Yang barusan update Disitu Dana 200 Dapat rate HIPO enggak Tolong dijawab Netizen yang budiman Di kolom komentar 200 ribu Dapat rate HIPO enggak Cek kodam jabrik bang Waduh Kodam jabrik Apa ya Kelelawar Tips iguana Cepet gede Makan yang banyak Jemur yang rutin Dan Kandang yang luas Bedirigen masih gak bang Sudah sold out Herb yang kemarin Buat rendaman itu Apa ya mas Lu pasti pengen Itu adalah Strong Herbs Langsung aja ke RJ Reptil Di Instagram juga Dia jual Itu Strong Herbs guys Untuk rendam-rendam Reptil-reptil guys Gitu dulu ya Pertanyaan cepatnya Semoga menjawab Dan Apalagi ya Sudah sih Gitu dulu kayaknya Vlog kali ini Buat kalian yang Kepo-kepo Harga-harga Iguana di Zilla World Langsung follow Instagram Zilla World Ada score Real guys Thank you Bye 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 bye